Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel ini oke kali ini saya akan buat video singkat saja cara mengawetkan lem ini ya apakah ini namanya lem korea atau lem cina atau lem alteco saya gak tau sebenarnya ini lem apa ya tapi banyak yang bilang ini lem korea yang bentuknya kayak gini ini entah lem apa kalau kita lihat tulisannya saya rasa ini tulisan cina tapi katanya banyak yang bilang ini lem korea jadi entah ini lem apa yang jelasnya lem kayak gini dan semacamnya ini saya sudah pake sudah pake sudah beberapa kali memakainya dan masih tetap bisa dipergunakan ya nih dalamnya masih masih bagus nah nih aduh kena oke cara mengawetkan lem ini sebenarnya cukup mudah ya sebenarnya saya lihat di youtube banyak-banyak cara ya sebenarnya banyak cara untuk agar lem ini awet pemakaiannya biasanya kalau kita sudah buka pas kita simpan apalagi disimpannya di tempat yang begitu hangat biasanya lem ini akan membeku dan jelasnya gak bisa dipake lagi membeku atau apa ya namanya padat lah ya padat dan sudah tidak bisa dipergunakan lagi nah cara agar lem ini awet caranya cukup mudah oke caranya yaitu oke caranya itu cukup mudah ya kita tinggal masukkan ini ke sini ya alang keli bakusnya lagi kalau kita masukkan ke dalam wadah lagi ya yang ya cukup rapat dan kita masukkan ke dalam kulkas nah ke dalam kulkasnya itu jangan campur adukan dengan yang lainnya ya kita simpan terus sendiri oke ya sekali lagi alang keli bakusnya kalau kita masukkan ke dalam botol yang mungkin tertutup rapat agar ini mungkin ada saat kimianya atau apalah ya itu tidak keluar ke udara di dalam kulkas oke yang jelasnya kalau kita simpan dalam sini dan kita tutup dia kan dingin di dalam ya kalau dia dingin di dalam pas kita memakainya lagi pasti dia masih aman dia pasti akan seperti ini dia masih apa namanya masih cair masih bisa lah digunakan oke tapi simpannya di dalam ini ya dalam ini jangan di apa namanya jangan di tempat yang yang di bagian atasnya di bagian ininya di freezernya jangan simpan saja yang di bawah disini ya simpan saya disini sudah selesai oke kita akan mengambilnya lagi apabila kita mempergunakannya kembali oke terima kasih mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anda semua ya mungkin banyak yang membeli setelah membeli hanya sekali pakai sudah padat lagi gak bisa digunakan lagi oke jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi loncengnya like dan share kita ketemu di video yang lainnya dadah ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati